Nathalie Holzer Gugat Cerai Sule Ferdi anak Sule jatuh sakit hingga dilarikan ke rumah sakit. Dikabarkan Ferdi anak keempat Sule dengan Lina Jubaeda tumbang dan jatuh sakit akibat merindukan bundanya Nathaniel Holzer. Seperti yang kita ketahui kedekatan antara Ferdi dengan Nathalie Holzer bag ibu dan anak kandung. Keduanya terlihat begitu saling menyayangi. Terlebih Ferdi yang memang membutuhkan figur seorang ibu. Ferdi yang kehilangan ibu kandungnya usia belia tumbuh hanya dengan kasih sayang seorang ayah. Namun ketika Nathalie Holzer datang di kehidupan Sule, timbullah setitik harapan dalam diri Ferdi. Kini ia bisa mencicipi kembali bagaimana rasanya pelukan hangat seorang ibu dari sosok Nathalie Holzer. Namun pupus sudah harapan tersebut. Nathalie Holzer beberapa waktu lalu pergi dari kediaman Sule karena permasalahannya belum usai antara dirinya dengan putri Delina anak sambungnya. Hingga kini beredar kabar bahwa Nathalie Holzer menggugat cerah Sule, sontak hal tersebut membuat Ferdi sedih hingga dikabarkan jatuh sakit. Hal tersebut terjadi akibat buntu perselisihan antara Nathalie Holzer dengan putri Delina yang masih berlanjut. Putri Delina diketahui masih menyimpan dendam akibat masalah sebelumnya. Di mana dalam podcast Maya Estianti, putri Delina mengatakan jika ia masih tersinggung dengan kata-kata yang Nathalie Holzer ucapkan untuk dirinya. Putri Delina juga sedih karena dikatakan sebagai anak durhaka. Terlebih Nathalie Holzer tidak pernah meminta maaf sekalipun setelah terjadi permasalahan tersebut. Namun Nathalie Holzer membantah hal tersebut. Di dalam podcast bersama Melanie Ricardo, Nathalie Holzer mengatakan jika setiap kesempatan ia akan selalu meminta maaf kepada putri Delina. Nathalie Holzer meminta maaf atas segala kesalahan di masa lalunya yang secara tidak langsung telah menyakiti hati putri Delina anak sambungnya tersebut. Bagaimanapun Nathalie Holzer masih sangat muda. Ia tak luput dari kesalahan. Terlebih ini merupakan pernikahan pertamanya dan harus menjadi ibu dari empat orang anak, yang beberapa di antaranya sudah dewasa. Namun ia selalu berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Jadi ketika putri Delina mengatakan jika Nathalie Holzer tidak pernah meminta maaf, ia bingung harus seperti apalagi ia meminta maaf kepada putri Delina. Permasalahan kian rumit ketika Nathalie Holzer dan putri Delina memutuskan untuk saling sindir di media sosial. Sule yang seharusnya menjadi penengah, hanya diam tanpa melakukan apapun untuk meredam permasalahan di antara keduanya. Bukan tanpa alasan Nathalie Holzer mengatakan jika Sule tidak mampu menjadi kepala rumah tangga. Setelah sekian lama permasalahan antara Nathalie Holzer dengan anak perempuannya bergulir. Sule seakan diam seribu bahasa dan tidak mengambil tindakan apapun. Padahal yang Nathalie Holzer inginkan yaitu Sule menjadi orang ketiga yang dapat menyelesaikan permasalahan antara dirinya dengan putri Delina anak sambungnya. Terima kasih telah menonton!